Sebuah tradisi para demah kota kerajaan diadakan di Republik Ceko dari Praha hingga Istana Karchen. Ini tradisi yang berharga, lebih berharga, karena kami menciptakannya bersama. Pauai memperingati Carlos keempat, seorang Raja Ceko dari Kekaisaran Suci Romawi. Ini adalah pengenang masa sewaktu Ceko yang sekarang adalah Republik Kecil. Pernah menjadi pusat Kekaisaran Suci Romawi yang terbentang dari Laut Utara ke Selatan. Di zaman Kekaisaran Carlos keempat, mahkota Romawi biasa disimpan di Istana Karchen. Setiap tahun, Kaisar membawanya ke Praha agar peziarah dari seluruh Eropa bisa datang dan melihatnya. Setelah beberapa waktu, mahkota akan dikembalikan ke Istana Karchen dan perjalanan pulang ini biasa diiringi oleh parade kerajaan. Setiap tahun, tokoh Kaisar diperankan oleh aktor Vladimir Cek. Ini adalah kehormatan untuk memerankan Kaisar dan Raja, yang dipilih sebagai orang tertinggi oleh warga Ceko. Karena nama keluarga saya Cek, ini sangat menarik. Keunikan tahun ini adalah kompetisi wanita dengan gerobak, yang tidak ditarik oleh kuda, tapi oleh para lelaki. Ada juga kompetisi perang tombak di atas kuda yang baru dilakukan tahun ini. NTD News, Karchen, Republik Ceko Terima kasih telah menonton!